Intro Halo teman-teman Genki Hajar Apa kabar? Ya, perkenalkan nama saya Fairozi Rahainun Najib Dan di samping kanan saya Halo Sobat Ki Hajar, perkenalkan nama saya Triara Putrihanji Dan di samping kiri saya Halo teman-teman Genki Hajar, perkenalkan nama saya Hushal Hatimah Kami dari SMK Negeri 1 Suboh, Sirbonto Kami di sini akan membuat sebuah produk yang ketunya sangat bermanfaat untuk pengolahan sampah air organik Nah benar banget dan tentunya produk yang kami buat ini sifatnya ramah lingkungan ya teman-teman Sampah adalah merupakan permasalahan global yang harus segera diatasi khususnya di Indonesia Indonesia adalah ulas sampah Menurut Jambet Research Group, Indonesia menyumbang sekitar 1,3 juta ton sampah pertahunnya Dan hal ini menjadikan Indonesia sebagai penyumbang sampah nomor 2 di dunia Nah tentunya ini bukan peringkat yang bagus loh Sampah plastik ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia Seperti yang dikuti pada artikel www.dw.com Menyebutkan bahwa senyawa dioksin hasil dari pembakaran dapat menyebabkan masalah kesehatan Dan juga terdapat di dalam sebuah telur Dan menurut International Pollution Illumination Network atau IPN Senyawa dioksin ini juga dapat menyebabkan masalah seperti penyakit kardiofaskuler, diabetes, kamper, bahkan masalah rekonomi Karena itu kita sebagai generasi muda harus berpikir dan berenovasi untuk membuat mesin sampah yang ramah lingkungan Pada tahap ini kita pun saling bertukar pikiran untuk memecahkan masalah Zik! Iya? Kenapa ini jangan dibakar? Lihat nih, bisnulah maku jadi batu Nah terus kalau gak dibakar mau diapain? Nanti menurutku Akhirnya kami pun berdiskusi untuk mencari solusi yang paling tepat dalam penyakitan sampah Gimana kalau sampahnya kita daun ulang? Kalau menurutku, daun ulang bukan solusi yang tepat deh Kenapa? Karena hasil dari daun ulang akan melindungi sampah mulut Dan hari ini tidak efektif loh untuk mengerangi sampah agar tadi gerilan jumlah yang cukup banyak Nah terus gimana? Bagaimana kalau kita membakar sampah ini tetapi tidak menghasilkan asap? Kalian pernah dengar gak tentang alat autofot? Ternyata alat ini adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi sesuatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertenagaan Terus semuanya? Ya, cepat banget nih Sekarang tinggal kita pikirkan bagaimana proses membuatnya Oke Siap Pada tahap ini, kita berdiskusi dan mencari informasi dari berbagai sumber Kita juga mencari informasi tentang teori suhu dan kalor melalui TV Edukasi Yang merupakan layanan pendidikan dari Pus Datin Setelah cukup lama berdiskusi, akhirnya kami pun menemukan solusi yang kami rasa cukup efektif Yaitu damar menggunakan alat insenerator Asap dari hasil pembakaran akan dihisap oleh alat kompresor Selain untuk menghisap asap, alat ini juga berguna untuk mengeluarkan angin yang nantinya akan mempercepat proses pembakaran Asap kemudian dimasukkan ke dalam wadah penyaringan Pada wadah ini dimasukkan juga sejumlah air Yang nantinya akan berguna untuk menetralisir asap yang dihasilkan Asap yang telah bercampur dengan air selanjutnya akan disaring Melalui ijuk, pasir, ijuk lagi, pasir halus, arang, kerikil, dan juga batu Setelah dari penyaringan, kemudian air akan ditampung ke dalam bak penampungan Selanjutnya, air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan Pada tahapan ini kita akan membuat rancangan alat sesuai dengan hasil dari rancangan awal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan melakukan proses uji coba terhadap alat yang telah selesai dibuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampah dibakar dengan dibantu alat blower Blower di sini adalah alat penghasil angin yang berguna untuk mempercepat proses pembakaran Dan juga berfungsi untuk menghisap asap yang dihasilkan Color yang membawa kandungan karbon akan menuju wadah penyaringan yang telah terisi dengan air Pada sumber mata air, kita telah menyiapkan alat untuk mengatur keluar masuknya volume air Nah, pada penyaringan terdapat iju sebagai penyaring partikel dari asap hasil pembakaran Terdapat pasir sebagai menghilangkan sifar fisik seperti kekeruhan Alang di sini berguna sebagai karbon aktif yang berfungsi untuk menghilangkan bau dan rasa Serta menyerap kandungan polutan mikro dan juga gas-gas terlarut Insinerator atifator dapat mengatasi masalah sampah di Indonesia Karena insinerator ini mampu mengurangi sampah yang terbakar sebesar 80-95% Senyawa dioksir yang dihasilkan akan diserap oleh alang atau karbon aktif pada wadah penyaringan Sehingga insinerator ini tidak menyebabkan polusi udara ya teman-teman Nah, itulah tadi teman-teman alat insinerator yang berhasil tim kami buat Dengan menggunakan sistem pembakaran antifolusi dan juga menghasilkan air yang bersih Semoga alat yang kita buat dapat bermanfaat untuk masyarakat dan juga pemerintah Sekian dari tim kami, sampai jumpa Genti Hajar Jumpa Sampai jumpa